Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Atika di Singapura seperti biasa saya selalu share masak-masak di Singapura, hari ini saya masak sambal terasi tomat sama bikin penyetan ya teman-teman mau tau apa saja bahan dan gimana saya masak, yuk teman-teman simak terus video saya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, terima kasih yang selalu mendukung channel saya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, dipermudahkan segala urusan kita semuanya dan hajat-hajat kita di dalam hati, dikabungkan dalam keadaan sehat, amin ya rupanya untuk pejuang keluarga dimanapun berada tetap semangat, salam sukses dari saya, BMI Singapura menu sederhana seperti ini lebih nikmat, dinikmati dan pastinya selera makan yuk teman-teman kita mulai memasak jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing happy cooking, jangan lupa bahagia selamat menikmati seperti ini bahan-bahannya sudah saya siapkan, disini ada terong, telur, tempe, tahu tomat, terasi, bawang merah bawang putih, cabai merah, cabai rawit ini memasakkan sederhana saja ya teman-teman ini bumbu sambalnya seperti ini sudah saya siapkan semuanya langkah pertama saya mau goreng panaskan minyak secukupnya saya goreng bawang merah sama bawang putih ini buat sambal ya teman-teman goreng sekali goreng sekali cabai merah sama cabai rawit jika teman-teman mau lebih pedas bisa ditambahkan cabai rawitnya berhubung disini nenek saya juga makan jadi saya masaknya enggak banyak ya cabai rawit kemudian saya masukkan tomat kita goreng juga ya tomatnya nanti kalau terlalu pedas nenek saya enggak suka sebenarnya kalau saya pribadi ini kurang pedas ya masukkan terasi digoreng sekali seperti ini kemudian angkat kita tus seperti ini kita letak di apa yang namanya lemper ini bahasa tulungagung lemper ya buat ngulek ini bikin sambal tomat dan terasi cobek ya bahasa indonesiannya cobek kemudian tambahkan garam secukupnya gula pasir sedikit kemudian kita ulek jadinya nanti sambalnya sedikit kasar gitu ya kalau di blender menurut saya terlalu halus enggak enak enaknya diulek seperti ini seperti ini ya teman-teman hasilnya sambalnya sudah siap jangan lupa dirasa kalau kurang garam bisa ditambah menurut saya rasanya sudah oke kemudian saya mau goreng tempe tempenya cuma saya kasih garam saja ya teman-teman goreng ke bekas sambal tadi tempenya seperti ini ya enggak dikasih bumbu cuma garam saja goreng tempe sampai tempenya matang atau kekuningan ya seperti ini letak di sambal tepi sambal seperti ini lanjut goreng tahu goreng ke bekas minyak ini saja biar enggak pakai minyak banyak ya jangan mau badir kemudian saya mau penyet tempenya yang sudah di goreng tadi selagi panas seperti ini jadi senang saat di lenyek seperti ini tahunya saya goreng setengah masak saja ya teman-teman karena kalau saya goreng terlalu garing nanti nenek saya enggak suka nanti susah nenek saya makan kalau garing-garing jadi saya goreng setengah masak seperti ini kemudian goreng juga terongnya goreng sampai terongnya masak ya tahunya juga saya penyet seperti ini ini terongnya sudah masak letak tepi juga terongnya juga dipenyet seperti ini ya namanya juga masak penyetan jadi semuanya harus dipenyet-penyet seperti ini kemudian saya mau ceplok telur ya teman-teman untuk lauknya kita bikin telur mata sapi jangan lupa dikasih garam oke teman-teman seperti ini hasil penyetannya tempe, tahu, terong, dan telur sudah siap dinikmati dengan nasi anget nasinya juga sudah masak seperti ini ya menu hari ini sederhana saja penyetan tempe, tahu, dan terong telur, ceplok oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika teman-teman teringin silahkan dicoba di dapur kesayangan masing-masing selamat mencoba yuk makan teman-teman jangan lupa bahagia bye-bye selamat menikmati